Deskripsi kode masalah teknis OBD-2, CTC sirkuit kontrol relay daya tinggi apa yang dimaksud dengan P0887. Kode masalah diagnostik DTC ini adalah kode powertrain generik dan berlaku untuk banyak kendaraan OBD-2, 1996 baru, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Hyundai, Kia, Smart, Jeep, Dodge, Ford, Dodge, Chrysler, Dell, meskipun generik, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, membuat model dan konfigurasi powertrain, jika kendaraan Anda telah menyimpan kode P0887, disertai dengan lampu indikator malfungsi, MIL, itu berarti modul kontrol powertrain, PCM, telah mendeteksi kondisi tegangan tinggi di sirkuit kontrol relay daya TCM, sementara beberapa modul kontrol transmisi untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2, diintegrasikan ke dalam PCM, sebagian besar merupakan komponen yang berdiri sendiri, kode terkait TCM disimpan sebagai kode P, kode B, atau bahkan kode U, tergantung pada merek dan model kendaraan, jika kode P0887 disimpan, ada kemungkinan besar bahwa ada juga kode PCM dan atau TCM lainnya yang disimpan, CAN adalah sistem pengkabelan dan konektor yang kompleks yang digunakan untuk mengirimkan data antara TCM dan PCM, data termasuk kode yang disimpan, CAN juga dapat dibagikan dengan pengontrol lain melalui CAN, input-input dan kecepatan output, RPM, kecepatan kendaraan, dan kecepatan roda semuanya dibagi antara beberapa pengontrol, data ini tidak hanya digunakan untuk perbandingan dalam sistem kontrol traksi elektronik, tetapi juga sistem pengereman anti-lock dan sistem kontrol stabilitas elektronik, kode ini unik karena biasanya hanya disimpan jika ada kode terkait sistem kontrol traksi lainnya, ini mungkin kode yang terkait dengan masalah mekanis atau elektronik, sistem kontrol transmisi elektronik pada kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2 dikendalikan menggunakan jaringan komputer, disebut modul kontrol, ini melibatkan komunikasi yang konstan antara berbagai modul kontrol melalui jaringan area pengontrol CAN, PCM menggunakan sinyal input dari berbagai enjin dan sensor transmisi untuk menghitung strategi pemindahan transmisi otomatis, pompa tekanan tinggi di dalam transmisi, memaksa cairan melalui badan katup dan masuk kerakitan sprak, selain melumasi dan mendinginkan transmisi, cairan tekanan tinggi memungkinkan kopling terpisah dari sprak untuk sementara waktu sehingga rasio gear dapat berubah dengan lancar, satu atau lebih solenoid kontrol tekanan elektronik, EPC, membantu mengatur tekanan cairan, sensor tekanan elektronik, EP, menyediakan PCM dengan data terkait mengenai tekanan fluida di berbagai titik dalam transmisi, solenoida shift elektronik digunakan untuk mengganggu aliran fluida tekanan tinggi sehingga transmisi menggeser persneling saat diperintahkan, PCM menggunakan sinyal input tegangan dari sensor kecepatan input transmisi dan sensor kecepatan output transmisi untuk menentukan apakah transmisi bergeser secara efisien, seperti halnya banyak kegagalan transmisi otomatis lainnya, kode sistem kontrol transmisi dapat disebabkan oleh kegagalan listrik atau mekanik, jika PCM mendeteksi kegagalan fungsi yang menuntut penerangan MIL, kode P0887 akan disimpan dan MIL dapat menyala, contoh dari modul kontrol transmisi TCM, berapa parahnya DTC ini? Tegangan baterai disuplai ke TCM menggunakan satu atau lebih, sekering dan atau relay kontak, jika TCM atau PCM mendeteksi tegangan yang tidak mencukupi pada pasokan input dari relay atau sekering, P0887 akan disimpan dan MIL menyala, jika kode ini disimpan, Anda mungkin telah memperhatikan bahwa transmisi Anda bergeser lebih keras dari biasanya, jika kendaraan Anda telah menunjukkan kode P0865, itu harus didiagnosis sesegera mungkin, apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode masalah P0887 mungkin termasuk, kontrol traksi elektronik dinonaktifkan pola pergeseran transmisi tidak menentu kegagalan transmisi untuk berpindah kode terkait lainnya ABS dinonaktifkan apa saja penyebab umum dari kode? Penyebab kode ini dapat meliputi, relay buruk atau sekering putus, tautan melebur. Kegagalan sensor kecepatan kendaraan sirkuit terbuka atau korsleting diken kerusakan transmisi mekanis cacat TCM, PCM, atau pemrograman apa saja beberapa langkah pemecahan masalah P0887. Anda akan memerlukan pemindai diagnostik, volt digital, ohmmeter, DVOM, dan sumber informasi kendaraan yang andal untuk mendiagnosis kode P0887 secara akurat. Osiloskop juga terbukti sangat membantu dalam mendiagnosis berbagai sensor kecepatan. Anda dapat menghemat waktu dengan mencari buletin layanan teknis, TSB, yang mereplikasi kode yang disimpan, kendaraan, tahun, merek, model, dan mesin, dan gejala yang ditampilkan. Informasi ini dapat ditemukan di sumber informasi kendaraan Anda. Jika Anda menemukan TSB yang tepat, itu bisa menghasilkan solusi cepat untuk diagnosis Anda. Setelah Anda menghubungkan pemindai ke port diagnostik kendaraan dan mengambil semua kode yang tersimpan dan membekukan data kerangkai yang terkait, tulis informasinya jika kode terbukti terputus-putus. Setelah itu, hapus kode dan uji coba kendaraan hingga satu dari dua hal terjadi. Kode dipulihkan atau PCM memasuki mode kesiapan? Kode mungkin lebih sulit untuk didiagnosis jika PCM memasuki mode kesiapan pada saat ini. Karena kode tersebut terputus-putus, Kondisi yang menyebabkan P0887 disimpan mungkin perlu memburuk sebelum diagnosis yang akurat dapat dibuat. Jika kode dipulihkan, lanjutkan dengan diagnosis. Anda dapat memperoleh tampilan wajah konektor, diagram pinot konektor, diagram locator komponen, diagram pengkabelan, dan diagram alir diagnostik berkaitan dengan kode dan kendaraan yang dimaksud. Menggunakan sumber informasi kendaraan Anda, lakukan inspeksi visual terhadap kabel dan konektor terkait, perbaiki atau ganti kabel yang telah terpotong, terbakar, atau rusak. Gunakan DVOM untuk menguji tegangan dan sirkuit pembumian di TCM dan atau PCM. Jika tidak ada tegangan yang terdeteksi, periksa relay sistem dan sekering terkait, ganti relay yang rusak dan atau putus atau rusak sekering yang diperlukan. Jika tegangan dan RD dideteksi di TCM, uji sirkuit yang sesuai pada konektor PCM. Jika tidak ada tegangan yang terdeteksi di sana, curigai rangkaian terbuka antara komponen yang dimaksud dan PCM. Jika tegangan ditemukan di sana, curigai TCM rusak, PCM, atau kesalahan pemrograman, P0887 biasanya disimpan karena relay kontak yang rusak, tautan fusibel terbakar, atau sekering putus.